Nah bosku, jadi aku tuh nasir banget sama ikan ini wah Salam dari Minjai, Tara Ringgut Yo, what's up, guys, welcome to my YouTube channel Gimana kabar kalian semua, bos Saya ada yang membangun sentuh sapi Masih menawarkan, kalau kita share, jangan hilang, bosku Jangan hilang, bosku Sekarang kita mau nawar ikan, bosku Jadi kita sekarang mau ke tempat yang salah satu temen kita Itu si Billy Gak pakai saputra Jadi kita mau nawar ikan sini, bosku Ikannya just gandos Full bunganya, mantap, bosku Jadi kita langsung menuju ke sana Karena sana juga jualan ikan-ikan Yang calon-calon gacoan atau baby-babyan Buat kalian gacoan kontes persiapan, bosku Jadi jangan kembali-bali, kita langsung menuju Tara Ringgut Nah bos, kita udah bersama tuh Aironly, Billy Gak pakai saputra Mantap, Billy Sekarang perkembangannya nih Makin joss ya Waktu aku kesini nih, ini Sudah ada belum sih ya? Belum Belum ya? Ini baru jadi Baru jadi ya Sekarang sudah ada tank predator disini, bosku Disini ada ikan apa aja di Tank apa ini ya? Palut lah ya? Ada apa aja disini? Ini pibas Eh kok palut pulpon? Sorry Pulpon ya Glasspon Ini pibas Terus ada arowana Aligator Julai ini Sama gurame Gurame Sabah ya Gurame Albinu Gurame Padang Gurame Padang Nah, kita kalau lihat disini ya Nah, ini kan banyak sekali jenis-jenis yang pibasnya disini nih Untuk, apa namanya Filtrisasi itu menggunakan apa aja disini, Bill? Ini pakai yang top filter Top filter Medianya apa aja? Medianya itu ada Chamber pertama ada kapas, biofoam Sama jetman Eh kok jetman? Apa? Jaring nelayan Jaring nelayan ya Jaring nelayan Terus cabar kedua? Ada biobol Bioring Biobol, bioring Sama karang jahe Karang jahe ya Terus di Ini berapa chamber? Tiga? Tiga Chamber terakhir? Outnya? Itu di outnya Kak kasih Lampu UV Lampu UV ya Untuk mengurangi lumut Jadi kelihatan disini udah bersih Terus abis itu Disini nih Untuk ikan-ikannya Pakannya apa, Bill? Sini Lebih sering pellet sih Lebih sering ke pellet ya Tapi markenya joss-joss Ini mununya mantep Nah kalau kalian lihat disini Aligator Ini aligator apa, Bill? Itu aligator Florida Florida Gar ya Kelihatan sekali beda Motifnya dia itu Total-totalnya Kayak macan tutul, bosku Nah Tapi tujuan kita kesini Bukan untuk predator, bosku Jadi kita mau review Cananya Billy Disini udah mulai Ada baby-babyan Dan satu gacauannya Billy yang bakal kita tawar, bosku Jadi kalian pasti penasaran Gimana gacau aja nih Jangan kemana-mana Kita langsung ke gacauan Dan cekin dong Oke, bos Jadi kita bakal bahas Ini yang pertama Ada red ini Red apa nih? Ini red Pangkalan bun Pangkalan bun Ini cc berapa sih, bro? Ini 60 cm 60 cm ya Jadi kalian bisa lihat disini Wah, maju banget Ini dijual sama Billy Di harga Ini murah meriah 3 juta Nah itu bos Jadi ini udah bunganya Di setiap bar ada Bunganya meron Tentang-tentang Cuman 3 juta rupiah Jadi buat teman-teman Sultan-sultanku Langsung ditawar, bosku Jadi kalau mau belikannya Hubungi di nomor whatsappnya Billy Nanti kita kasih di bawah sini Terus habis ini Nanti kalian bisa tanya-tanya Juga sama Billy Di IG ya, Billy? Di IG ada FB juga ada FB ada Facebook ada Instagram ada Jadi kita kasih juga di bawah sini Instagram dan Facebooknya Billy Jadi kita langsung Kemasuk ke dalam Dilihat Marmiun Juz dan Nasebosku Terus Tararingyu Oke, bosku Jadi yang pertama Kita lihat disini Ada arwana Apa ini, Billy? Ini SR Supre Ini saya sekitar 30-an ya 2527 lah 2527 Ini dijual nggak, Billy? Ini koleksi Koleksi ya Jadi Billy udah mulai Koleksi arwana, bosku Arwananya ini mentana Bagus loh, Juz gandos Mantap Terus habis itu Kita lihat disini Disini ada Andraw Anda akan andraw Size berapa 6 cm kurang lebih 6 cm kurang lebih Di harga berapa Harganya 30 ribu 30 ribu Bosku Terus di sebelahnya Disini ada juga Baby-an varian red Ini size-nya sekitar 34 ya Betul 34 cm Di harga berapa Ini di 60 ribu 60 ribuan Jadi buat teman-teman yang mau beli Ini harga 60 ribu Size-nya 2-3 cm Labelnya? Ini labelnya Pangkalan Bun Pangkalan Bun Jadi buat tanya-tanya Kalian tanya-tanya Bisa langsung Whatsapp aja ke Billy Nah ini bos Ngeri banget Bosku Tuh Tuh Kalian lihat tuh Bunganya merontak-rontak Bosku Tuh Terus Terus Kita gagal disini Bos Sini 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 Tuh Liatu bunganya Bos Ngeri bos Ini size-nya sekitar 26 cm 2526 Ini masih gak begitu besar Bosku Bunganya merontak-rontak Bosku Jadi aku tuh mau tawar ini Bil Ini sebenarnya tadi kan Kamu pake status Di Whatsapp Terus abis itu Aku langsung meluncur Whatsapp kamu gak kasih tau Kamu mau belikan Tapi Sebelum kita tawar Kita mau kasih tau juga Ke kalian disini Juga jual Bebian Bosku Kayak disini Kita bisa lihat di bawah sini Ada Bebian Red Masih Bebian Red juga Size-nya lebih besar Daripada yang di atas Bile B besar ini Sekitar 5 cm 5 cm Harganya berapa Sama 60 ribu Ini lebih murah Malah Jadi buat teman-teman Yang mau beli Bisa langsung ke sini Bosku Harganya 60 ribu Terus abis itu Yang di atas ini Juga ada YS YS ini Bile YS Ini Bebian YS Gilosan Tarum Kalau bisa lihat disini Ini harganya berapa Ini kalau satuan 25 ribu Tapi kalau ambil Partai Per 10 Kali 15 ribu Per ekor 15 ribu Per 10 ekor Jadi 10 ekor Itu harganya 150 ribu Murah banget Jadi buat teman-teman Yang mau beli Bisa langsung Datang ke sini Dan Langsung Disortir Bos Mantep Ini bosku Terus abis itu Disini juga ada Beberapa Gacuan-gacuan Yang Bile Contohnya yang ini Ini bos Ini red Ini varian Red Ini red Apa Sampit Ini bunganya Merwantar-wantar Cabung Ya udah cabung Barnya juga 6 per 6 Ini dijual berapa Ini di harga 450 ribu 450 ribu Masih bisa negung Itu harganet Harganet Jadi buat kalian yang mau Ini harganet 450 ribu Ikannya Ikannya mantep Ikannya mantep Sampitnya bosku Tuh Kita pancingin sini bos Mentale Joss bosku Tuh Oh ini akrilik ya Kaca ya Kaca bos Wah Keliatan Cabungnya bos Mantap Bos Cargian 450 ribu Terus yang di bawahnya juga Ada apa ini Kita beralih Langsung ke bawah Ini Bun Kayaknya ya Ini labelnya Sibari Wow Ini notel Gila bosku Ini notel Jarang banget Untuk label Maru ya Karena maru ini Sulit cari ikan Yang unik-unik Ini dijual Dijual juga ya Di harga berapa Ini Penawaran terakhir Penawaran terakhir Di 750 750 ribu Belum dilepas Dilepas Dilepasnya Di harga berapa Sekitar ya Sejuta Jadi buat teman-teman Yang mau Bisa langsung Bayar Cuma sejuta Notel Bosku Keren Mantan Diwa Habis itu Bosku Disini juga Ada red Buluh Kecil ya Betul Red buluh Kecilnya ada Yang dimana Aja nih Red buluh Kecil Yang dibawah Situ Tadi ada Satu juga Sini ada Empat Ada empat Ada lampunya Coba kita Centerin Kita kasih lampu Disini ada Empat Di bawah Sini Wah Ngeri-ngeri Disini Kalian lihat Di bawah Situ Ini Ikan Baru Datang Tapi Kelihatan Sudah Merah Banget Red buluh Kecil Apa sih Bedanya Sama Red Yang lain Dia Di Lokalitinya Beda Terus Kita Bisa Lihat Dari Merah Beda Sama Red Biasa Dan Kak Tidak ini harganya cuman bro 250 ribuan di size size 10 cm ori redbuluh berani garansi 100% jadi ini ori redbuluh kecil jadi buat teman-teman yang ragu nanti bisa dicek langsung ke redbuluh biasanya bosnya kebulu kecilnya sama gak ikan deh jadi kita langsung ngobrol nih Bil masalah ikan yang ini nih setelah kita ngomongin yang itu ini wah ngeri banget sih nah bosku jadi aku tuh naksir banget sama ikan ini wah mantap banget ikannya punya nama belum ngasih nama kasih nama Miyaku kayak kayak magic jar Miyaku nah ikan ini bosku ya jadi tadi di posting Nabil nih kalau tak tawar sama aku harga 500 kalau 800 lah gimana ini belum ada rencana terlepas Astaga 1 juta ini gimana 1 juta belum menawarkan kita ditolak kok makin lama makin kenceng suara airnya bosku ya kalau ketawa deh kan gomlog wah musuh ternyata sejuta ditolak musuh jadi memang ikannya mungkin kesayangan ya Bila iya kesayangan udah rawatan lama ini lama sekali kira kurang lebih berapa tahun sekitar 2 tahunan udah baru 2 tahun ya Wah mantap ini rawatnya dari size berapa dulu ini dulu ngambil size 20-20 berarti cuma 2 tahun nambah 5 centian ya 5-6 centian sengaja biar ikan cetu wah ngeri sekali bosku jadi kayak cetu bunganya banyak sekali bos wah ternyata sudah 2 tahun dan ini ikannya cetu banget cetu itu ceni tua jadi itu kecil tapi tua bosku wah ikannya berarti sudah tua banget bosku umur 2 tahun cuma nambah 6 centi ya berarti boleh rabe wah mantap sekali kalau pakan sendiri kita tanya nih sebelum kita kita naikin tawaran bahkan itu apa sih cacing 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 tanah bosku cacing tanah yang memang hidupnya di tanah bosku jadi nggak yang hidup jadi pakan itu menggunakan cacing tanah yang memang hidupnya di tanah bosku jadi deh hehehehe few moments later nah habis jadi pakan itu menggunakan ikan cacing tanah memang hidupnya di tanah dan itu memang membagungkan banget cacing bosku ya jadi kalian harus paham ikan itu kalau dikasih makan dengan cacing memang dia banyak akan tebal cuman di warnanya memang kurang naik Bila menurutku ya masih kuning ya jadi warna itu biasanya kalau di kontes orange nah habis itu kita sekarang lanjut lagi udah terakhir nih 1.500.000 aku bawa cash 1.500.000 aku ke Trafford gimana belum bang saya ikan kesayangan aduh bos tapi begini sebenarnya aku tuh nggak bisa lu maksa-maksa kayak gitu juga bos cuman memberikan penawaran yang sepantasnya memang menurutku ikan ini satu juta setengah masih kategorinya standar Sibil bukan mahal bukan murah juga masih standar lah jadi kenapa ini kalau nggak dijual alasannya memang sayang aja apa ada satu karena ikan kesayangan kedua rencana mau karena sudah terlanjur ikutin kontes sudah daftar kontes ikan sudah ngeri busku jadi nanti kita lihat di kontes-kontes di Tabanan di Tabanan City Hall jadi musuh jadi kita nanti juga akan datang ngisi acara disana nah sesuai 1.500.000 boleh lagi nggak boleh nih tidak boleh astaga bos jadi mission pilot bosku parah jadi ya dijual nih yang lain-lain aja bila masa gitu kecil ya Iya betul aku sebenarnya mau ngambil yang merah ini tapi coba deh nanti aku pikir dulu karena aku kemarin habis ngambil dari Oke satu terus aku redbuluh yang dari Om Andri itu juga masih ada tiga Surabaya itu kan aku masih ada tiga terus yang beli dari Oke itu juga redbuluh juga ada empat sekarang redbuluh jadi ngambil red tuh ini pribadiku sih Bila kalau redbuluh itu cakep ikannya gitu loh kalau ngambil ikan yang lain red yang lain tuh sebenarnya nggak masalah tapi harus kualitasnya juga harus semerah buluh kan gitu buluh tuh kan kualitasnya yang terkenal karena merah-merah dan bunganya biasanya berontok kalau udah tuanya udah tua banget musuh nah jadi itu sedikit informasi FYI for your information musuh lah mungkin itu aja sih yang bisa kita sampai ini gagal sebenarnya kecewa tapi nggak apa-apa lah jadi nanti kita bakal main-main lagi ke sini bakal lihat ini dan kita akan cek di kontes nanti mungkin kalau dikontes nggak menang dijual sama Billy bos nah thank you banget bin nah terakhir nih ada nggak pesan-pesan buat temen-temen yang ada di rumah nih sepeng hobi channel lah ya pesan-pesannya semangat aja rara-rara cananya nah tuh bosres cananya semangat dengerin tuh bos jadi tetep progres tetep semangat progres cana itu bosku nah sekian dulu video hari dan nanti terima kasih buat kalian yang selalu manteng jangan lupa like subscribe serta komen bye bye bosku adios sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax